Aduh, aku kayaknya kena ke kepala sakit sekali. Aku rasa sakit kepala turusnya ini. Wah, tidak tahu padahal ini kalau pakai sampo. Sampo apa yang jaga Pak itu, So? Tidak tahu, so pakai sampo mana-mana ini. Teman-teman masih ada angsuran. Angsuran lho. Aku rasa sakit kepala turus. Oh, lo Am, kira-kira begitu. Mali mau bulitian itu. Iya, kira-kira. So, itu sudah kena sakit kepala. So, jangkul bautang anak ini. So, aku rasa sakit kepala ini. Baru nganam obat apa di sini, mbak cari obat. Iya, unden, ya, kemari obat dulu. Sapa tahu? Sapa tahu obat apa yang boleh mbeke ngilang sakit kepala ini? Pokoknya, so tidak mau diobat ini palingan bawa uang satu karungkira. Nanti. Ada obat sakit kepala, Pak Ania? Sapa yang sakit kepala? Ada, kaskar uang sakit kepala. Ada apa? Obat sakit kepala begini? Wey, tapi ada ini uti parampuan. Kenapa nganam kaskamar uang sakit kepala? Ini obat sakit kepala. Tapi, dapet gambar laki-laki apa? Di mana-mana obat sakit kepala itu gambar laki-laki. Tidak ada gambar perempuan. Biar ada perempuan, di mana-mana obat sakit kepala itu dipegambar sama laki-laki. Asal menitau ke sana, kenapa gambar laki-laki? Kenapa? Karena laki-laki yang tak lalu sakit kepala mbak pikir parampuan. Ini menyesalai. Saya lagi mbak Liyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti saya bajualkuwe. Alah, tiba-tiba tidak tahu ini semalam ini ada bajualkuwe. Boleh lagi siapa yang mau makan kau semalam bagi ini? Bukan ya, soalnya banyak saya juga ketanggulangi. Alah, baru ini semalam bagi ini ati. So, siapa yang mau makan ini kue? Nih, ibu. Jangan tak lalu bapak sa Allah ini mau bajualkuwe. Ih, enggak kina, Pak. Enggak kita bajualkupe kue ini. Sudah kalau bajualkuangan. Kita orang juga yang pertama datang di sini ada mau bapak pilih obat. Baru ti ibu saya datang kemari. Yang soalnya susur bagualkuwe. Jadi sekiranya ada pelayani mau bapak pilih obat. Eh, enggak nak tahu. Kita ini soreki sakit kepala. Ini mbak pikir kita kebutuhan sehatan. Jadi kita kebutuhan sehatan lagi. Bapak pilih bagi ini. Ibu, saya juga ini. Mbak sakit sekali sampai kepala. Mbak pikir angsunang. So, tidak mau menungguh-menungguh. Eh, enggak anu mau pate ya. Kau ti-pate atau di luar ti-monggul. Saya punya dulu. Saya mau jual kue dulu, Pak Guru. Iya, kue sama antara. Uruskan sampai kue yang saya kapan sama. Saya mau hidung, saya mau ngolih. Sepo Carlo, Tate di Muka. Saya mau bayar. Kasih laku dulu sampai kue, Pak Guru. Baru di Pak Guru, Mbak Dili. Tinggal urusan limon. Sampai bayar saya kue ini. Dulu Pak Guru, saya dulu yang mau jual sampai kue. Dulu, kasih laku dulu ini Pak Guru. Saya kan duluan di sini, toh. Pak Guru, usahakan bantri di belakang. Woi, Mbak pusingi wang. Halo, guys. Untuk kalian pengikut akun Family Guys yang dari Sulawesi Tengah menuju Gorontalo atau dari Gorontalo menuju Sulawesi Tengah, jangan lupa mampir di Puncak Randang. Karena di sini ada lapak tempat yang paling bagus untuk Anda beristirahat. Sekalian di sini juga menawarkan berbagai macam makanan berupa snek, minuman, dan masih banyak lagi. Sekalian, Moba isi bensin di sini juga ada. Ada yang pergelong, ada yang per botol. Pokoknya DP Tampak di sini paling bagus. Kong DP Tampak ada di Puncak Randang. Nah, teman-teman, pengikut Family Guys di mana saja Anda berada yang membutuh C9, por memakang di Oto, mau minuman, mau roti, snek-snek yang lain. Itu jangan lupa Singgajo di sini. Sekalian mau cari pupur Hembody All ada di sini. Jadi DP barang-barang di sini juga lengkap ya untuk kebutuhan di perjalanan nanti. Lapak ini juga dilengkapi dengan CCTV. jadi sangat aman sekali, guys. Di sini juga kalian bisa membacar HP, guys. Karena sudah disediakan bakcok khusus santai sambil ngopi di depan jalan. Dengan ada tempat pondoknya, mole sehan kalian bisa sesuka hati. Nah, ini DP rumah makan, guys. Ada DP ikang jawa, ada DP udang, karena di Puncak Randangan ini dekat sekali dengan DP tambak. Jadi, DP makanan segar-segar, apalagi DP ikang. Kong DP tampak sangat luas. Turun satu bis pun jadi. Dengan dilengkapi itu, kamar kecil. Jadi, yang mau buang air kecil, mau buang air besar, ada di sini, guys. Jadi, mau tunggu apa lagi untuk perjalanan jauh dari Gorontalo ke Seles Tengah atau yang dari Seles Tengah ke Gorontalo, jangan lupa mampir di Puncak Randangan. Mau cari baju, Pormobaganti akan di Oto Olo ada di sini. Dari baju laki-laki, baju anak-anak, baju ibu-ibu dewasa, so lengkap sekali. Kong Disablah, itu ada dia. DP tampak baju aljual snake, minuman-minuman segar. Nah, mau cari minuman segar, kenapa ya? Ada 4 DP kulkas, guys. Paling banyak di sini, disinggahi oleh sopir-sopir truk yang perjalanan jauh. Mereka singgah di sini sampai dengan malam hari. Karena di tempat ini, bukan cuma mau tampak, mau bahas santai, atau mau makan akan, atau mau beli akan snake. Tetapi di sini, Anda juga bisa bakar auke. Mau menyanyi lagu-lagu bahagia di sini, guys. Setelah makan, Ngoni bisa mau menyanyi karena disediakan dengan karaoke. Jangan lupa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.